Intro Buya Yahya menjawab Baik Buya kembali kami akan membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Buya sehat selalu Bagaimana jika saya sudah menyakiti hati kedua orang tua Terutama ibu saya Dan saya sudah minta maaf terhadap beliau Tetapi beliau berkata bahwa Allah belum meridoi saya Sebab saya sudah menyakiti hati beliau Dan ibu saya mungkin masih sakit hatinya Karena beliau selalu bercerita tentang kesalahan-kesalahan yang saya yang lalu Apakah Allah benar tidak akan meridoi dengan saya Sebab perkataan ibu saya Saya menangis terus akan hal ini Saya takut Allah menjermuskan saya ke dalam neraka jahannamnya Sebab sakit hati orang tua terhadap saya Syukran Buya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Betul kalau ada seorang anak yang menyakiti orang tuanya Hingga orang tuanya tidak Maka tempatnya di neraka Maka waspadalah Dan agar kita bisa menjaga perilaku kita Lesan kita Agar tidak menyakiti orang tua Sampai orang tua sakit Lalu kemudian saya pernah menyakiti orang tua kita Apakah mungkin ada tobat? Ada tobat Itu tadi kalau anda tidak tobat Ada tobat Dan tobat yang serius dong Kalau sampai orang tua marahnya sampai seperti itu Berarti kesalahan kita amat besar Maka dia itu jangan mengentengin kesalahan kita Minta maaf Berusaha bermacam-macam Kadang minta maaf kita dengan lesan kita Berilaku kita masih kurang ajar Kita minta maaf dengan lesan kita masih mengambil duitnya Minta maaf dengan lesan kita masih mengganggu saudara kita Ibu kita marah dong Jadi keasalkan anda benar sebagai orang yang takut dimasukkan ke neraka Allah Itu benar iman di dalam hati anda Cuman yang harus anda benayu Urusan anda dengan ibunda anda Ayah anda anda sampai mereka ridho Berusaha Nah ini kadang-kadang dia takut ke neraka Takut hukuman Allah gara-gara durhaka Dia pandai minta maaf tapi tidak sadar perilakunya Ada orang kan gak ada orang itu ngentengin ngomong celaka-celaka seenaknya Na'udhu Billah Bahkan karena bukan dengan orang Dia laki tidak sadar dia Makanya ada orang Kan disebut nabi di ahli ibadah Celaka-celaka kalau ngomong Suka nyakitin orang Gak pakai mikir Hati-hati Yang akan menjurumuskan ke jahannam itu ya Hasil daripada omongan itu Ngomongnya seenaknya Gak peduli dan sebagainya Kalau lagi minta maaf Minta maaf sepertinya Tapi ternyata perilakunya adalah menyakiti Lekal itu dia belum tobat Kalau tobat dia berusaha Tanya ibu yang menjadikan sebab marah apa Dia ketahui dong Setelah dia ketahui Jangan diulangi lagi Dia berusaha untuk benar Berusaha untuk benar Minta maaf Berusaha untuk benar Minta maaf Kok ternyata orang tua belum mengampuni Allah mahatau Kalau orang anak ini tulus Maka Allah akan ampuni Yang jadi masalah anda tidak tulus Kalau anda tulus Terlalu minta maaf kepada ibu ndak Maka dia ketahui lah Ibu ndak anda akan dimaafkan Sampai digambarkan bagaimana bisa Nanti ibu ndak anda akan diimingi Kau maafkan tidak anakmu Tulu ada pahala besar Dia akan mengatakan Tidak ada pahala Langsung maafkan anaknya Karena apa anaknya ini adalah serius Dalam meminta maaf Tapi kenapa ibu tidak maafkan Kalau seandainya seorang anak Sudah maksimal dan maksimal Menyesali kesalahan yang lalu Lalu dia minta maaf kepada ibu ndaknya Dengan serius Sungguh-sungguh lahir batin Ternyata ibu ndaknya Kok belum maafkan Allah yang akan memaafkan nanti Maka yuk kita serius minta maaf Bermacam-macam cara Untuk bisa minta maaf Kepada ibu ndak Termasuk kepada siapapun Yang kita pernah berbuat salah kepadanya Jika anda serius dan minta maaf Tidak usah khawatir Tapi yang dikhawatirkan Minta maaf yang tidak serius Alias bohong Wallah alam bismillah